Intro Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengatakan akan melanjutkan langkah untuk mengakui negara Palestina Hal itu tetap dilakukan meski pihaknya tidak ada dukungan dari Uni Eropa Pedro lantas memberikan kritikan tajam kepada pemimpin negara-negara Uni Eropa yang tidak mengambil langkah yang sama Dikutip dari Tribun News Menurut Pedro negara Palestina harus diakui terlebih dahulu Pedro Sanchez mengatakan jika ia ingin menyelenggarakan inisiatif konferensi perdamaian internasional di dalam Uni Eropa yang dipimpin oleh Spanyol Pernyataan itu disampaikan oleh Pedro pada hari Selasa 5 Desember 2023 kemarin Di sisi lain menurut World Review sebanyak 139 dari 193 anggota PBB telah mengakui negara Palestina Ada 54 negara yang tidak mengakui Palestina sebagai sebuah negara Di antaranya adalah Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Perancis, Jepang, dan Kanada Jika Uni Eropa tetap diam atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Israel ke Palestina Mereka akan menghadapi resiko isolasi di komunitas internasional Spanyol sendiri telah mengakui Palestina melalui resolusi parlemennya Sebagai tambahan, jika Palestina diakui sebagai negara Maka Palestina akan mendapat langkah awal agar berhak atas kemerdekaannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!